Sampai jumpa di video selanjutnya Mulai dari informasi peresmian dioperasikannya langgasan udara Gatot Subroto di Waikanan Sebagai bandara komersil oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi Awal beroperasi bandara Gatot Subroto baru layani penerbangan sivil sebanyak dua kali dalam sepekan Ribuan warga muslim di Bandar Lampung gelar doa kebangsaan Meminta keselamatan bangsa dan pemilu 2019 berlangsung aman, damai, dan kondusif Umat muslim didoakan tidak terpecah belah oleh perbedaan pilihan dan pandangan politik pada pemilu mendatang Dari berita hukum dan kriminal, seorang oknum anggota polisi di Tanggamus ditangkap karena diduga terlibat aksi perampokan mesin ATM Dalam penangkapan itu, polisi menyita uang tunai jutaan rupiah hasil kejahatan pelaku Langasan udara Gatot Subroto di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung Yang semula merupakan pangkalan udara khusus militer milik TNI Angkatan Darat Sabtu siang resmi dibuka sebagai bandara udara komersil Peresmian Bandara Gatot Subroto dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi Yang didampingi Kepala Staff Angkatan Udara Jenderal TNI Andika Perkasa Gubernur Lampung Rido Vikardo Bupati Waikanan Raden Adipati Suta Dan melibatkan masyarakat setempat Pesawat dari maskapai Siti Ling menjadi pesawat pertama Yang melakukan penerbangan melalui Bandara Gatot Subroto Waikanan Tahap awal Bandara Gatot Subroto melayani penerbangan sipil Rute Jakarta dan Sumatera Selatan Dan tersedia dua kali penerbangan dalam sepekan yakni hari Selasa dan hari Kamis Dan kedepannya dimungkinkan ada penerbangan setiap hari Melalui Bandara Gatot Subroto diharapkan koneksi tas preekonomian dan wisata diperlukan Di tiga daerah di wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan sejumlah daerah perbatasan di Sumatera Selatan Dapat dijangkau dengan mudah Bandara Gatot Subroto di Waikanan akan diisi dua maskapai dari Siti Ling dan Lion Air Bandara Gatot Subroto berada di kecamatan Waituba, Waikanan Dan memiliki landasan pacu sepanjang 2.100 meter Hanya pesawat jenis ATR dengan kapasitas maksimal 75 penumpang Yang baru bisa mendarat di Bandara Gatot Subroto, Waikanan, Lampung Ardiu Haba melaporkan dari Waikanan Ada pemandangan unik di tengah acara peresmian beroperasinya Bandara Gatot Subroto di Waikanan Sebagai Bandara Komersil akhir pekan kemarin Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya, Edward Antoni Melakukan cukur rambut Pemotongan rambut Bupati dan Wakilnya ini dilakukan oleh Menurut perhubungan Budi Karya Sumardi Dan Kepala Staff Angkatan Udara, Jenderal TNI Andika Perkasa Cukur rambut ini merupakan bagian pelaksanaan nazar Bupati dan Wakil Bupati Waikanan atas dioperasikannya Landasan Udara Gatot Subroto Menjadi Bandara yang melayani penerbangan sipil atau komersil Pencukuran rambut kepala daerah sebagai ungkapan rasa syukur ini Juga disaksikan ratusan warga dan pejabat daerah di Lampung Termasuk Gubernur Lampung, Ridul Fikardu Pemotongan operasionalisasi ke depan antara Kemerintah daerah, Angkat Tentara yang tidak berhubungan Kemerintah daerah sifatnya memberikan hubungan Dan menyiapkan apabila diputukan Menyiapkan anggaran apabila diputukan ke pembangunan yang ada di wilayah Waikanan ini Bandara Gatot Subroto di Waikanan sudah resmi dibuka Melayani penerbangan komersil Di awal beroperasi melalui Bandara Gatot Subroto menjadwalkan dua kali penerbangan dalam sepekan Dengan rute Jakarta dan Sumatera Selatan Jadwal penerbangan ini akan bertambah ke depannya Jika jumlah penumpang melalui Bandara Gatot Subroto meningkat Adri Yohaba melaporkan dari Waikanan Suasana duka menyelimuti keluarga Erwan berusia 27 tahun Warga desa Sumberjo kecamatan Lambu, Kibang, Tulang, Bawang Barat, Lampung kemarin malam Erwan tewas setelah menjadi korban pembunuhan di sebuah lapo tua yang tidak jauh dari rumahnya Korban tewas akibat mengalami luka dua tikaman senjata tajam jenis pisau badik Pelaku pembunuhan terhadap korban diduga berinisial FA Korban tewas setelah sempat terjadi keributan dengan pelaku saat sama-sama sedang menggelar pesta minuman keras Dalam kondisi mabuk itu, keduanya yang awalnya akrab berubah bermusuhan Diduga karena ada ketersinggungan ucapan Itu hal mulanya terjadi perselisian di warung tua ya, warung minuman itu Disitu ya perselisian karena mungkin dia orang itu mabuk Nah dari situ perselisian itu gak terkendali Nah dari salah satu yang tersangka ini Langsung menikam korban dengan luka dua tusuk Dua luka di bagian bawah ketiak kanan Dari situ kejadian itu ada masyarakat yang ngabari kita Bahwa warganya ada yang terluka dan sempat dibawa ke rumah sakit Kasus ini masih dalam penyelidikan dari kepolisian setempat Polisi saat ini masih memburu pria berinisial FH Yang disebut-sebut sebagai pelaku dalam pembunuhan ini Mustahkim melaporkan dari Tulang Bawa Seorang oknum anggota polisi berpangkat brigadir berinisial GS Ditangkap petugas Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung Sabtu akhir pekan kemarin Oknum polisi yang bertugas di Polresta Gamus Lampung itu Diduga terlibat aksi pembobolan mesin ATM di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Kedatauan Bandar Lampung Pelaku ditangkap bersama seorang rekannya warga sipil bernama Henry Dari kedua pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti uang tunai hasil kejahatan merampok mesin ATM Sebesar 2 juta rupiah dan 2 lembar kartu ATM Dalam aksinya, modus pelaku yakni mengganjal mesin dengan besi kecil saat melakukan penarikan uang di mesin ATM Ada pelaku yang diduga adanya anggota, tentu kami akan berkoordinasi terhadap penyidik yang melakukan tindakan upaya paksa kemarin Dan tentunya kami akan menindaklanjiti kepada Abid Propan Kedua pelaku, satu di antaranya oknum anggota polisi yang terlibat kejahatan pembobolan mesin ATM ini Masih menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Bandar Lampung Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini Berita pagi awal pekan ini kita mulai dari informasi peresmian dioperasikannya Langdasan Udara Gatot Subroto di Waikanan Sebagai bandara komersil oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi Awal beroperasi, Bandara Gatot Subroto baru layani penerbangan sipil sebanyak 2 kali dalam sepekan Ribuan warga muslim di Bandar Lampung gelar doa kebangsaan Meminta keselamatan bangsa dan pemilu 2019 berlangsung aman, damai dan kondusif Umat muslim didoakan tidak terpecah belah oleh perbedaan pilihan dan pandangan politik pada pemilu mendatang Dari berita hukum dan kriminal, seorang oknum anggota polisi di Tanggamus Ditangkap karena diduga terlibat aksi perampokan mesin ATM Dalam penangkapan itu, polisi menyita uang tunai jutaan rupiah hasil kejahatan pelaku Beginilah suasana pasca penggerbekan salah satu kamar kos yang terletak di jalan ikan layur Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Pada akhir pekan kemarin Penggerbekan ini buntut dari pemuda penghuni kos berinisial YP Yang membawa teman wanitanya ke kamar kos sejak sore hari hingga tengah malam namun tak kunjung keluar Warga yang mencurigai adanya mesung kemudian mencegahnya dengan melakukan penggerbekan Pada penggerbekan ini, bagusnya warga memilih tidak main hakim sendiri Warga beramai-ramai membawa pasangan mesung dan menyerahkan kasusnya ke pihak berwenang Ke kantor polisi Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Berikin malu aja Berikin malu kakabung Omongin sama ibu-ibunya udah sering di omongin Cuman masih ngayal nenggak ngapa ngapain Cuman pas dilihat sama Om Jojen ini Kau ada gerak-gerak Kusok-kusok Memanginlah kita orang Posisi di dalamnya pelanjang berduanya Pada penyelesaian kasus ini, polisi memediasi permasalahan dengan mengundang keluarga besar ke dua belah pihak dari sejoli yang digerbak warga dari dalam kamar kos. Keduanya diperbolehkan pulang dijemput oleh pihak keluarganya masing-masing yang sudah sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Waktu hari libur dua pekan menjelang pemilu dimanfaatkan oleh para relawan pasangan calon presiden berkampanye mencari suara dukungan. Pertama digelar oleh relawan pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo Ma'ruf Amin. Relawan Pujolampung menggelar kampanye di lapangan desa Dayamurni, kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Parat pada hari Minggu. Atraksi reok dan tari tortor menjadi pembuka gelaran kampanye terbuka memenangkan caprek Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dalam orasi politik diadapan ribuan masar di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketua Tim Pendukung Jokowi Lampung Arlinal Junaidi mengajak ribuan masar yang hadir untuk memenangkan pasangan capres Jokowi Ma'ruf pada pemilu 17 April mendatang. Sementara Ketua Pujolampung yang juga Gubernur Lampung terpilih periode 2019-2024, berjanji akan membangun politeknik dan pabrik karet untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Didirikan unit processing karet atau pabrik menjadi lebih cepat dan menguntungkan bagi kepentingan para petani. Pada kampanye ini juga dimeriahkan hiburan musik dangdut dari artis Fia Valen dan simulasi pencoblosan memilih capres nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin di surat suara raksasa. Barilah kita bersama-sama mendengarkan laporan Ketua Pelaksana. Dari tim relawan pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno juga mengelar kampanye di lapangan 16C Kota Metro. Tim relawan ini menghadirkan artis ibu kota Nisa Sabian untuk mengisi kampanye dan konser Indonesia menang. Kampanye ini mengklaim mendapat dukungan dari 3.000 ulama dari pengurus petinggi pondok pesantren di Lampung dan dihadiri oleh ribuan masa simpatisan. Pada orasi politiknya tim relawan pemenangan berharap masyarakat yang hadir agar memilih dan memenangkan capres 02 Prabowo-Sandiaga pada pemilu 17 April mendatang. Selain di Metro, tim relawan pemenangan Prabowo-Sandiaga juga menggelar kampanye di berbagai daerah di Lampung diantaranya Bandar Lampung, Prinseu, Metro, dan Lampung Utara. Arsadi Sabutra dan Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang dan Metro. Panas terik matahari pada minggu pagi tidak menyurutkan ribuan warga muslim yang menggelar doa dan istigosa dalam rangka doa kebangsaan yang digelar di tubuh Adipura Bandar Lampung. Doa kebangsaan yang dibarengi dengan istigosa dipimpin langsung oleh ulama kondang asal Pekalongan, Jawa Tengah, Maulana Al-Hadib Muhammad Lutfi bin Yahya. Bersama dengan para ustad-ustad yang berasal dari berbagai pondok pesantren di Bandar Lampung. Wali kota Bandar Lampung Herman HM mengatakan, dengan adanya doa kebangsaan ini diharapkan bisa memperarah tali silaturahmi antar sesama umat Islam. Doa bersama ini juga memohon kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia tetap kompak dan tetap menjunjung persatuan tidak terpecah belah karena beda pilihan pada pemilu 17 April mendatang. Mudah-mudahan ke depan kita lebih kuat lagi, lebih popong lagi. Kita bagaimana, kita berjumpaimana beruang bersama menjelang pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPD, agar di Provinsi Lampung, di Halman, Dukang, khususnya di Lampung, pada dunia Indonesia. Kita ingin negara ini tetap negara kesatuan Republik Indonesia, jangan ada yang cerai-perai, jangan ada yang bermacam-macam. Kita ingin, saya pilpres, kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia, merah putih harga mati bagi kita semua. Doa bersama sekaligus istri usaha ini untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI jelang pemilu yang berlangsung damai, aman, dan kondusif. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kehadiran Andi Rif di acara konser musik pemilih berdaulat rakyat kuat yang digagas oleh KPU Kota Bandar Lampung di Taman Gajah Enggal, Bandar Lampung, kemarin malam mendapat sambutan meriah ratusan penonton yang hadir. Lagu Sang Raja dari Andi Rif di atas panggung mampu menghipnotis ratusan penonton yang hadir. Acara Sosialisasi Pemilu 2019 yang digagas KPU Bandar Lampung yang digagas dengan konser musik pemilih berdaulat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dan himbauan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang, terutama kepada para pemilih pemula atau kaum milenial Kota Bandar Lampung. Kita menggelar konser musik ya, memang diamanankan kita untuk mendekati rompong milenial. Tetapi musik ini kan universal ya, nggak milenial saja. Karena yang nanti akan manggung juga rocker yang dulu ya tahun 90-an, Andi Rif dan John Angel. Nah ini kita menyasar semua kalangan sebetulnya, yang dulu pernah nge-fan sama Rif dan anak-anak sekarang yang suka musik, kemudian orang buah juga. Harapan kita dalam kegiatan ini kita nanti himbau yang masyarakat, yang datang ke sini untuk datang ke TPN pada tanggal 17 April 2019. Selain menghadirkan vokalis Andi Rif dengan lagu-lagu era tahun 90-an, konser musik pemilih berdaulat juga dimeriakan dengan penampilan bintang tamu John Angel dengan lagu-lagu happy metal dan grup band lokal asal Lampung Semiotic Project dengan lanjutan lagu-lagu berisi pesan positif bagi generasi muda khususnya kaum milenial. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih, selamat beraktifitas kembali, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!